Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pamekasan menyalurkan bantuan paket sembako, hand sanitizer, masker, dan uang kepada pelaku seni di Kabupaten Pamekasan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan Rojai didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ahmad Syaifuddin di kantor di Separebut Kamis Pagi. Mereka yang mendapatkan bantuan sebanyak 190 orang seniman terdiri dari kelompok seni diantaranya musik ul-daul, penari, penabuh gamelan, saman, teater, hadrah pelukis, dan kelompok seni lainnya. Pembagian bantuan ini dilakukan sesuai SOP protokol kesehatan termasuk physical distancing. Wakil Bupati Pamekasan Rojai mengatakan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkap Pamekasan terhadap pelaku seni di Pamekasan yang tidak bekerja akibat wabah corona. Hal itu berdampak terhadap pendapatan mereka setelah dilakukan penutupan sejumlah destinasi wisata dan festival di Pamekasan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan pelaku seni di Kabupaten Pamekasan selama wabah COVID-19. Pada hari ini kita tentu pemutasan memberikan bantuan berupa jembatau berat 5 kg, telur 2 gram, gula 2 gram, minyak 2 liter, dan uang 3 ribu ditambah 2 pik, atau masker, 2 pik, dan sanitizer. Ini adalah bentuk kepedulian tanpa pemangkat Pamekasan terhadap pelaku seni di Kabupaten Pamekasan. Karena sejak COVID-19 ada beberapa kegiatan seni, terutama yang bekerja sama dengan berkat ataupun dengan beberapa masyarakat, ini sudah betul-betul terhenti dan memang paku. Sehingga kemudian pendapatan mereka menjadi berkurang dan bahkan tidak memiliki pendapatan. Sehingga ini bentuk kepedulian walaupun hanya berbentuk model begini, tetapi ini semoga bisa membantu para pelaku seni di Kabupaten Pamekasan. Salah satu pelaku seni atau penari di Kabupaten Pamekasan, Nisa menyambut baik bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pelaku seni di Kabupaten Pamekasan yang telah kehilangan pendapatannya selama satu bulan ini akibat penyebaran virus corona. Alhamdulillah dengan bantuan kita ini dapat banyakan dibangun dari saya dan juga biasanya saya dapat penghasilan dari nari karena adanya COVID-19. Jadi penghasilan biasanya yang saya dapatkan itu berapa bulan sudah tidak bekerja selama COVID-19 ini? Ya sudah semenjak dari bulan 3. Selain itu tidak hanya memberikan bantuan kepada pelaku seni, pihaknya juga akan membagikan ribuan masker kepada beberapa orang-orang terutama di cafe, restoran, hotel di Pamekasan. Muhammad Hasan, JTV